Relationship atau hubungan yang baik antara satu dengan yang lainnya Dengan menyelamaskan tujuan pertama yaitu mengisi ke PLPKA Perjuangan tentang keseparaan, perjuangan tentang emansipasi ini tidak boleh berhubungan? Pertanyaan yang sangat bagus, kuncinya adalah diri suami atau berlamping dari perempuan itu sendiri Halo sahabat weekend, kita ketemu lagi Dan hari ini saya memakai pakaian adat Bali Ini namanya udeng, ini namanya kampuk, ini namanya kamar Kenapa saya pakai pakaian adat Bali Dan hari ini kita adakan edisi khusus Karena baru saja kita merayakan Hari Raya Kartini Dan di Bali, itu setiap hari Kamis biasanya memakai pakaian adat Sebagai bentuk penghargaan kita terhadap adat dan budaya kita Di tengah kita hadir Ibu Lisa Ayodhya Jadi beliau adalah ketua Yayasan Duta Indonesia Maju Selamat datang di weekend Ibu Sosias dulu Baru saja kita bersama merayakan Hari Kartini 21 April 2022 Gimana kabar Ibu? Sehat? Alhamdulillah baik, sihat, sihat, sihat Saya lihat Ibu tetap enerjik ya Harus Harus enerjik Apa resepnya Ibu? Nah sebetulnya banyak selalu pertanyaan yang baik satu ini Apa resepnya enerjik, sehat, awet mudah Sebetulnya antara pikiran dan hati Itu menjadi satu garis lurus yang harus disinerjikan Yang bisa mengatur kehidupan kita adalah pikiran kita Pulang hidup, pulang makan Pulang tata cara hidup ini sendiri yang harus bisa diatur oleh diri kita sendiri Tidak ada satu orang yang bisa mengatur ahli apapun kita sendiri yang bisa mengatur diri kita Iya, Ibu ada di tiga generasi ya Generasi zaman ya Order lama, kalau kita pakai order ya Order lama, order baru, order reformasi Itu artinya ada revolusinya sekarang sudah ke revolusi 4.0 bahkan ke 5.0 Nah, bagaimana Ibu bisa melihat khusus perempuan Ibu Karena kita edisi khusus kartu ini Jadi, menjadi pajibat saya untuk mengikuti, mengamati pergerakan atau perubahan kemajuan perempuan ini sendiri Jadi, setiap ada pergantian era, pasti ada sesuatu yang berubah Di sana kami harus bisa mengikuti, memperbaiki, merubah, bukan merubah tapi memberi tambahan kepada organisasi ini Sehingga perempuan-perempuan sekarang akan pasti beda dengan era pertama, era kedua, dan era ketiga Dan itu sudah alam, selalu akan berubah Kalau kita tidak bisa mengikuti itu, berarti akan melawan arus Akhirnya kita yang bergerus Nah, kunci sukses Ibu untuk ada di ketiga era dan tetap eksis? Kita harus membuat satu relationship atau hubungan yang baik antara satu dengan yang lainnya Dengan menyelamaskan tujuan pertama yaitu mengisi kepedikaan dengan bidang yang masing-masing Seperti kami, kalau perempuan tentunya kita juga mempunyai satu sisi-sisi tersendiri yang bisa dibuat untuk memajukan, ikut adil dalam mengisi kepedikaan itu Kami tidak ingin ikut mengikuti pergerakan pria yang lain dengan segala-galanya Dari yang kita disebut kolonial kepada anak-anak milenial dan sebagainya Itu salah satunya Kalau kita takut memberikan regenerasi, pasti kita sudah dicurut dikebaran menarik Betul ya, kita yang harus menyesuaikan Betul Nah, Ibu juga bergerak di satu yayasan Duta Indonesia Maju Yayasan ini bergerak di sektor apa itu? Sebetulnya akan kelas balik dulu, saya punya dua yayasan Yayasan satu sudah berumur 39 tahun Yang bergerak di bidang pembantu pemerintah dalam pembentukan suri bagi anak muda Dengan memberikan disiplin melalui kegiatan-kegiatan seperti masing-masing Dan sampai saat ini, kami masih mekan tepuk Dan saya sangat merasakan Di era pandemi ini, saya hanya bisa mengusik mereka Saya bangga pernah menjadi anggota pemain marching band Karena apa? Pemain marching band itu banyak syarat yang harus sehat, jasmani, disiplin, berkelakuan baik Tentu saja tidak pernah melakukan Disitu menjadi satu kebanggaan Sehingga dia kalau pernah main marching band, ya pasti itu Idola anak-anak muda semua Yang kedua adalah Yayasan Duta Indonesia Maju Ini adalah untuk berpik kemanusiaan Di antaranya memberikan donasi-donasi Atau bantuan-bantuan kepada orang yang memperolehkan Tentama Sebetulnya saya berhubungan dengan perpuan dan anak-anak Di mana peta santrata perpuan, adik-adik, anak-anak pantar, kejahatan seksual, dan sebagainya Kami akan membantu memulihkan Kami tidak bisa mengegerak disitu Ada tugas retah dalam hal ini Tetapi Kalau yang sudah terkena ini Apa yang harus kita bantu? Ketiga Kami selalu memberikan apresiasi pada Tidak hanya perempuan si pak dia yang sama kami Ada lagi yang sukses kita Sebagai seorang laki-laki itu Tidak cuma karena dia terkuasa Karena laki-laki punya catatan tinggi Punya bisnis yang luar biasa Tetapi menjadi sosok laki-laki itu Sebagai anak, suami, dan kakek Itu juga termasuk salah satu kriteria yang bisa dikambil Jadi masing-masing tidak mudah sifat laki-laki juga tidak mudah Yang keempat Yang sudah kita laksanakan sekarang ini Membekali orang-orang dilapas Sebelum dia keluar dari laki-laki Karena orang-orang dari laki-laki ini Kau begitu keluar untuk mencari pekerjaan susah Akhirnya dua minggu keluar dari laki-laki Jadi kami Dan itu sudah kami lakukan Itu harus ada dua sisi Yang satu Orangnya sendiri yang dilapas Kita persiapkan Sebelumnya Kedua Mengedukasi Orang-orang yang diluar laki-laki Untuk mengerti Orang laki-laki ini Tidak selalu tidak seperti itu Kalau hanya satu Kalau hanya satu Tidak Mungkin percuma Dan itu Memang tidak bisa 100% Tapi Mudah-mudahan 4 tahun 9 operator Mesti itu bisa terjadi Sekarang sudah banyak Barista-barista itu banyak Sebetulnya Tiba-tiba tidak akan siarkan saja Mereka 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 Kebetulan saya di Dewan Kopi juga Dewan Kopi Saya di Bendung Saya sebagai pendara umum Di Dewan Kopi Berkantor di gedung Kemudian Dung Pertamian Nah Gimana kemudian Memanage begitu banyak Kegiatan yang satu dengan yang lain Karena fokusnya yang berbeda Yang khusus yang kami tangani sendiri Adalah doa yayasan itu tadi Kalau Dewan Kopi Karena begitu tersebarukan Satu-satunya badan Dari kemudian dari pemerintah Disahkan pemerintah Pemerintah Dilantik oleh pemerintah Kami harus menjalankan yang sesuai Tidak sesuai Kenapa Menjadi pengurus itu Harus yang punya hati Kalau tidak punya hati tentang kopi Ya Cuman seperti Tukang ketik saja Jadi harus mempunyai Hobi Mau belajar tentang kopi Mencintai kopi Wacem-wacem Pak Kopi bisa untuk lubisa Kopi bisa menjadikan satu makanan Pengharum ya Ya diantara pengharum Ya diantara pengharum Scrap Body Scrap Master Itu diantaranya Tetapi mungkin kalau saya Hanya menyampaikan Menyambungkan Sebagai apa ya Regulasi saja Dari pengusaha ke pemerintah Nah kembali sekarang ke perempuan Problem terberat Apa sesuduhnya yang ada buat perempuan kita Sehingga Perjuangan tentang kesetaraan Perjuangan tentang emansipasi Ini tidak boleh berhenti Pertanyaan yang sangat bagus Jadi kuncinya adalah di suami Atau berlamping dari perempuan itu sendiri Saya sudah melihat kita banyak bicara Saya melihat saya amati bapak Gerak-gerik bapak Body language bapak dan pb-nya Saya katakan ya seperti bapak yang Gak bisa ya Seratus berbentur satu Tapi itu juga dari bapak sendiri Sekarang Kami juga menghimbau Kaum pria Untuk memberikan penghargaan Tidak senang-senang Kamu istriku harus Dengan banyak yang Dalam batas-batas tertentu Kita punya etika Kita punya norma Kita punya budaya Punya adat Itu yang harus dipakai Dalam suatu Perajaan kita Negara kita Tidak ada kewarnaan kita Tanpa ada Kalau laki-laki Di samping Dia sukses Ada Di perempuan Di balik lho pak Di samping Demikian juga Di samping Di balik Di Ke suksesan seorang wanita Pasti ada penampilan Tanpa Tidak ada dukungan Anak-anak juga pak Kalau anak-anaknya sudah besar Nah itu bisa didapat Sejak kecil Anak-anak dalam pendidikan kita Kalau pak Anak-anak melihat keharulisan kita Kehidupan kita sebagai contoh Kalau baca buku Lihat internet Sekolah Apalagi pergaulan yang tak pas Itu kita menjalin Tapi contoh Atau guru yang baik Adalah orang tua kita Saya pikir Itu sudah boleh Harus di Jangan coba Berhadap keluarga sendiri Saya bilang Jangan menolong orang lain Menolong keluarga sendiri Nah tadi kan Tadi kan kuncinya lagi lagi Laki Jadi perempuan sendiri Perempuannya dimana? Perempuan itu Masa lalu Si perempuan sendiri Dalam keluarganya Sebelum berkeluarga itu Sangat berkelah penting Masalah pendidikan Masalah lingkungan Daripada keluarga Si istri itu sendiri Itu yang sangat 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 Dominan Jadi keluarga itu Kalau jaman duluan Kalau tidak jaman sekarang Sekarang di era yang Umur Umur 60 tahun Lepas Itu pasti masa Masa lalunya tidak seperti Anak-anak semua sekarang Pendidikan Ya Sekolah Orang tua Kalau masih dapat Hanya tanda tangan Benda-benda Seperti sekarang Mungkin dapatnya Hanya Ini Perangkuah Kelibatan Dan perangkuah Yang sudah Sebalik lagi Pendidikan itu Menukar kunci Sesuai dengan Yayasan Yayasan dari Marwah Dewa sendiri Yang bergerak di bidang Deridak itu Adalah satu Aset itu Mekra pemerintah sebetulnya Sebetulnya Sebagai yayasan Dia tidak cuek Terhadap pendidikan Kunci kesuksesan Dalam kehidupan Saya tidak ngomong negara Ya Kita ngomong dari lingkungan keluarga Lingkungan RTLW Sampai Satu desa Satu kota Itu adalah dari Keluarga sendiri Keluarga itu di siapa? Kami tetap kepala keluarga Ada laki-laki Itu tidak bisa dibutin Walaupun Maaf ya pak Maaf sekali semuanya Si bapak ini mungkin Di dalam keterlukan Sakit kah Atau mengenai ekonomi Kah Itu Tepat itu kepala keluarga Tidak bisa digantikan Maaf kecuali meninggal Tidak bisa digantikan Seorang wanita Seorang Perempuan Seorang istri Seorang ibu Ibu Benda lah Kalau ibu tidak siap Tidak berdaya Maaf ini Ditinggal suaminya Salah satu Setak apa? Kesulitan Ekonomi Pasti Tapi begitu Tidak mengharapkan Ini terjadi kehilangan Ini tadi Si ibu ini sudah siap Untuk bisa Dibusarkan anak-anak Balik lagi Tapi Goal point-nya adalah pendidikan Lebih baik Kita Ya sudah Bisa Apa semestinya Yang tertinggal kita Yang semua terpenuh Tapi Demi untuk anak-anak Tapi dibalik itu Pak Istri meninggal pak Selalu ingat Ya tidak semuanya pak Tiga bulan lagi Tanahnya masih merah Sudah punya istri lain Itu Kenapa itu? Bukan nakinya yang berencet Kodrati Human being Jadi jadi perempuan juga Enggak berpecik Tuh Untukkan kubur istrinya Nasi merah Dan nikah timur Biologis Dan sebagainya Ya kecuali Yang Yang tidak benar Ya ada ya Kita harus Positif Positive thinking Itu juga harus Mengajar pada perempuan Pak Perempuan juga boleh Kenasa Kesalahan dalam Suatu rumah tangga Itu Dibeban pada Selamat Kesalahan Perempuan juga banyak Nah Yang Yang Menarik juga Sekarang kan Pandemi Kemudian yang kedua Ada Derupsi Terhadap Teknologi informasi Derupsinya Apa Menurutku Itu Yang harus dilakukan oleh Para perempuan Perempuan kita Menurut Agar Dia bisa Melakukan Sesuatu yang Membuat Positif Kreatif Dan bisa Memanfaatkan teknologi dan Harus berani Berani berubah Berani berubah Disrupsi Keadaan ini Disini memang harus berubah Harus dihadapi Ya Dan harus berubah Kalau enggak ya Ditinggal digital Orang belanja Sekarang tinggal online Jadi Promosikan acara Dulu Datang aja Mau bikin lonceng ini Lonceng itu Didatangkan Contohnya Contohnya Blackberry, ada kodak juga kan. Sekarang gak ada. Walaupun, yang company itu percaya dirinya kenceng. Kodak. Orang bilang kamera itu selalu cari apa, saya kodak. Minum air, beli aku. Yang berbeda. Naik Honda. Kalau mesin air. Itu kan sudah mengusah dirinya ya. Secara guna konvensional, tergenus, tergenus. Mana ada dutia? Ada yang mau beli handphone dutia? Gak ada. Iya. Ini akibat dari perubahan itu ya? Perubahan yang tiga itu akibatnya banyak sekali. Iya. Ada timbawaan atau saran atau sharing untuk para perempuan atau kita semualah dalam sorun yang menarik ini. Iya. Tidak hanya perempuan, saya kira dia mau perempuan. Jadilah orang yang bijaksana. Susah untuk bijaksana itu. Minimal kita mencoba. Sabar. Masa jadi perkenaan yang baik. Menikuti. Tidak berhenti. Bapak kita itu selalu menarik. Anak-anak perlu. Sekarangnya memang perlu kita menarik. Anak-anak bisa kita rasa betul. Apa kembangannya. Jalannya sekarang mudah. Bukan seperti dulu. Kalau orang tua mengatakan A, enggak ini B. Juga enggak berani. Sekarang enggak. Tidak, itu C. Sudah berani. Itu mau kalian beri maku. Dan itu memang harus diterima ya. Perfect. Ya ciptakan suasana dialogis. Bukan lagi one man communication itu kan. Iya. Two week communication dengan anak. Itu memang peduli banget ya. Understanding dan sebagainya. Mempersiapkan waktu. Jadi. Quality time. Family time. Gathering. Itu sangat penting. Yang saat ini sih yang keberangkan. Ya dengan alasan bapaknya sudah sibuk. Ibunya juga berjudik. Baru di posisi. Tapi enggak ada kata-kata enggak. Enggak ada waktu untuk keluarga. Sekarang mungkin setahun, dua tahun, tiga tahun. Lima tahun, tujuh tahun. Dibar enggak. Itu yang banyak. Tapi. Semua kegiatan itu ada dua sisi yang berlawanan. Satu sukses ini. Ini sudah ada sia-sia. Kita bikin banyak anak yang enggak gawat. Sudah sia-sia. Tapi. Ada juga. Yang. Yang. Tanpa. Tanpa seperti kita. Berhasilnya dalam dunia. Kedunialian. Tetapi mereka hidupnya bagian. Ya. Kalau boleh memilih. Ya sukses. Ya bagian. Tapi kan. Kita butuh kesabaran. Butuh perjuangan. Butuh proses. Butuh konsekuensi. Butuh tang jawab. Itu enggak mudah. Dan mungkin kalau bicara mengenai. Muslumor. Panduan-panduan. Ini memang enggak. Untuk jalani. Sudah seperti itu. At least kita mencoba. Kalau tidak kita mencoba. Apa yang harus kita lakukan? Simple aja kok Pak. Sebetulnya. Seperti kalau kita. Dimitain nasihat. Ada bisnis usaha. Dibatau. Saya kan juga. Suami saya baru meninggal. Baru-baru saja. Baru-baru saja. Terjadi di teman-teman. Pasaran kemarin. Saya juga bilang. Misalnya. Aku bilang. Saya bicara ini gampang. Karena saya bicara. Saya tahu. Kamu yang mengalami susahnya. Minimal. Ada orang. Misalnya gitu. Melihat. Di bawah kita. Yang ditutup. Lebih susah. Lebih banyak. Jangan tanya-tanya. Di atas saja. Jadi. Bersentul ya. Baik ini bisa. Senang bicara dengan Bapak. Jadi memang. Mungkin nanti kita bisa bicara di topik yang lain. Topik yang lain. Ini kita culik di mimpi. Jauh-jauh dari Jakarta. Selatang ke Bali. Dalam satu acara. Terima kasih. Kita ajak ngobrol di tempat ini. Dan itu kami merasa terkormat. Kami bisa hadir. Dan mudah-mudahan apa yang tadi kita ngobrolkan. Bisa menginspirasi ya. Baik itu. Kalangan laki. Kalangan perempuan. Kita tetap. Hargai. Dan. Harikat ini. Itu juga sejauh total perempuan gitu ya. Kak. Ini menutupnya Pak. Kalau gender. Inilah gender. Gender sesungguhnya. Gender kita. Gender milik Indonesia. Seperti ini. Iya. Ini. Harikat ini bukan perempuan. Laki-laki juga kan. Karena tanpa keduanya bersatu. Kalau di Bali. Namanya perusaha perdana. Mungkin ada yang dan ini. Itulah sebuah kehidupan agar berjaya. Terima kasih. Terima kasih banyak ini. Semangat. Sehat. Selalu ibu. Nanti kalau datang lagi. Kita akan ajak ke tempat ini. Terima kasih. Sahabat weekend. Terima kasih. Dan itu. Bincang-bincang santai kita dengan ibu. Ayo iya. Bermanfaat untuk kita semua. Sampai jumpa dalam dialog yang lain. Terima kasih. Bye-bye. Terima kasih. 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 Terima kasih.